Karena dikejar polisi, pria ini buang satu tas uangnya ke tempat sampah dan dia titip ke seorang bocil gelandangan yang kebetulan ada di sana Dan setelah pria ini berhasil mengelabui polisi, dia kembali ke tempat tadi dan gak disangka uangnya malah dibawa kabur guys Sontak pria ini langsung menangkapnya, disitu dia langsung ngejelasin kalau dia tuh bukan orang jahat Tapi karena polisi curiga, alhasil dia langsung dikejar karena dikira habis nyolong Namun gak disangka pria ini ditangkap polisi, sontak bocil ini nendang kaki polisi supaya dia tuh bisa kabur Jadinya bocil ini yang malah dibawa polisi guys Nah kebetulan polisi nemu rumah pria tadi, disitu dia lihat sendiri kalau ternyata pria ini seorang petani Yang selama ini dia ngumpulin uangnya demi bisa mengobati anaknya yang lagi sakit Akhirnya polisi nyadar kalau dia tuh udah salah dan langsung ngebebasin mereka Dan pada akhirnya pria ini mengadopsi bocil itu karena dia telah membantunya Nah by the way siapkan nih yang sayang ayahnya, langsung komen aku sayang ayah Terus jangan lupa subscribe Waktu ibu ini lagi sibuk nelpon, dia gak nyadar kalau bayinya tuh diculik Dan kakek ini ngeliat langsung kejadian itu Tapi sayangnya dia gak keburu ngasih tau nih Alhasil dia pura-pura bantu mobil si penculik itu keluar Dan saat itu dia taruh pisau bocorin ban si penculik Nah waktu mereka lengah, kakek ini berkesempatan untuk bawa kabur si bayi Tapi sialnya dia malah ketahuan guys Terus bayinya tuh didorong jauh pakai troli Dan pas penculik itu mati-matian ngejar trolinya Eh ternyata dia ditipu guys Nah ternyata bayinya tuh masih ada di dalam mobil Sontak kakek ini nyelamatin bayinya dan lari sekencang-kencangnya Sampai akhirnya dia berhasil kembaliin bayi itu ke orang tuanya Bahkan penculik itu pun langsung ditangkap polisi Waktu ibu ini ngucapin makasih gak disangka ternyata si kakek udah sakaratul maut karena serangan jantung Semoga kita selalu dilindungi Tuhan dan dijauhkan dari mara bahaya ya guys Comment amin dan subscribe Suatu hari pria ini udah merokok 100 bateng guys Dia udah kecanduan banget Waktu dia mau ngerokok lagi eh koreknya udah habis Alhasil dia keluarin korek api bekas dalam tasnya Dan nemu satu korek yang masih bisa nyala Tapi anehnya apinya tuh gak mau nempel ke rokoknya Akhirnya dia ke dapur nyalain api kompornya Tapi rokoknya tuh tetep gak mau kebakar Terus di lacinya dia ambil korek api yang gede banget nih Pas dinyalain eh malah kebakar alisnya Karena udah kesel banget Tiba-tiba dia denger berita di TV Kalau ada gunung api yang mau meletus Dia langsung kesana sampai rela ke kawah gunung api itu Tapi ternyata usahanya tuh sia-sia guys Rokoknya masih gak mau nyala Akhirnya rokok itu dibuang Karena udah kesel seharian itu gak bisa ngerokok Tapi tiba-tiba gunung api itu meletus Sampai pria ini pun mati akibat kekonyolannya Nah yang sayang keluarganya Coba komen aku sayang keluarga Dan jangan lupa subscribe Guys kalian tau gak Ternyata ulan ini tuh jualan sepatu Nah pagi-pagi sekali dia berkeliling hutan Jualin 100 pasang sepatu Nah ketemu nih temennya Dia langsung tawarin nih kan Keserangga hitam yang langsung membeli 10 pasang sepatu Kemudian si ulat jualin sepatunya ke laba-laba Karena si laba-labanya warna ungu Dia pilihin nih sepatu warna ungu Supaya sepadan Si ulat terus berkeliling dan ketemu seekor cacing Tapi karena dirasa si cacing gak butuh sepatu Jadi dia gak nawarin Setelah seharian berkeliling Akhirnya kesisa sepasang sepatu aja nih Terus dia tawarin tokan ke siput Tapi siput hanya butuh satu aja guys Pas perjalanan pulang Eh ada lalat nih yang mau beli sepatu itu Karena sepatu itu dia mau jadiin rumahnya Setelah semuanya habis terjual Si ulat pulang ke rumahnya Untuk berubah menjadi kupu-kupu Nah kalian suka kupu-kupu warna apa guys? Coba tulis di komen warna favorit kalian Waktu si ayah ulang tahun Aneh banget nih Tiba-tiba kuenya tuh berubah Menjadi tumpukan koin emas Si ayah keliatan seneng banget Karena di hari ulang tahunnya itu Dia dapat hadiah tak terduga dan ajaib Tapi tiba-tiba Anak dan istrinya pada diem mematung Bahkan di waktu yang sama Tangan si ayah tiba-tiba bergerak sendiri Ke arah si bungsu Dan gak disangka si bungsu langsung berubah Jadi tumpukan koin emas Si ayah berusaha untuk menahan tangannya Agar gak nyentuh si sulung Dia jadi sedih banget nih Satu persatu anaknya tuh pada hilang semua Kesisa tinggal istrinya nih Tapi tangannya udah mulai bergerak ke arahnya Akhirnya si ayah ngaku Kalau dulunya dia tuh pernah mengunjungi dukun sihir Meminta benda apapun yang disentuh tangannya Bisa berubah jadi koin emas Karena keserakahannya itu Dia kena kutukan Dan keluarganya jadi tumbal Pengganti koin emas yang dia miliki Ngeri banget ya guys Yang sayang keluarganya Dan pengen sekeluarga masuk surga Langsung komen amin dan subscribe Waktu peri rumah lagi bersih-bersih Eh tiba-tiba kedatangan seorang wanita pembeli rumah itu guys Nah peri rumah auto jadi patung dekorasi Menyambut kedatangan wanita itu Tapi gak disangka wanita ini malah membuangnya ke tempat sampah Karena dianggap jelek Bahkan wanita ini malah ngacang-ngacaki seisi rumah Hingga akhirnya peri rumah jadi kesel Dan wanita ini dikerjain habis-habisan nih Nah karena si peri rumah itu baik Dia mengelurkan tangannya dengan ramah Tapi gak disangka wanita ini malah ngambil besi tajam Dan mulai menusuk lantai rumah Dan di saat itu juga dia baru sadar nih Kalau ternyata rumah itu adalah nyawa peri rumah Kemudian dia ngambil kapak untuk habisin peri rumah Sontak rumah tua itu langsung hancur guys Setelah itu dia membangun rumah yang lebih modern Nah karena dia gak hati-hati pas main golf Peri rumahnya malah kepukul Dan rumah wanita ini akhirnya rata dengan tanah By the way yang sayang keluarganya Coba buktiin dengan komen Aku sayang keluarga dan subscribe Bocil ini keren banget Dia bisa ngalahin orang dewasa pas adu panco Dan setelah dia jadi pemenangnya Cowok ini ditantang pacarnya untuk ngalahin bocil itu Waktu pertandingan dimulai Cowok ini kelihatan berusaha Nahanin tangannya supaya gak jatuh Padahal kekuatan bocil ini jauh lebih besar dibandingkan orang dewasa Karena damai pacar diam-diam pria ini mohon-mohon supaya dia tuh jadi pemenangnya Bahkan dia sampe nyogok pake duit guys Dan setelah bocil ini nerima duitnya Tau-tau dia langsung ngalahin cowok bagong ini Dan pergi dengan senyum kemenangan Nah siapa nih yang pengen sekeluarga masuk surga Langsung komen amin dan subscribe Setiap hari pria ini mengunyah kelereng Dan gak disangka bola lampu keluar dari mulutnya Jadi mulut pria ini bisa menghasilkan bola lampu guys Dan wanita disampingnya tuh mentransfer cahaya lampu dari tatapan matanya Tapi karena pria ini serakah Diam-diam dia nyolong kelereng Bahkan dia catetin cara ngidupin bola lampu itu Terus pas sampe rumah Dia kumpulin kelereng curiannya tuh ke dalam toples kaca Dan pas dia coba ngidupin Eh malah meledak Karena gagal pria ini ngambil kelereng itu lebih banyak lagi nih Tapi sialnya dia malah ketahuan oleh bosnya Dan di saat itu juga dia langsung dipecat Pria ini jadi stres banget Tapi tiba-tiba wanita itu dateng sengaja membawa setopes kelereng Karena ternyata mereka tuh kerjasama Nah setelah udah kekumpul Pria ini langsung mengunyah setopes kelereng Dan wanita ini langsung menatapnya Hingga pada akhirnya kebentuk bola lampu raksasa Yang langsung menyala ke langit Nah by the way yang pengen sekeluarga masuk surga Langsung komen amin dan subscribe Waktu pria ini lagi eek Tiba-tiba ada orang yang lagi berdiri di depan WC Hal itu bikin dia kurang nyaman nih Karena butuh konsentrasi supaya eeknya tuh bisa keluar Untungnya orang itu langsung pergikan Dan dia lanjutin lagi ngedon eeknya Namun gak lama kemudian Dateng lagi nih seseorang yang gak pake sepatu Orang itu terus ngetuk pintunya Dan paling aneh Orang itu nurunin tangannya Megang pergelangan kakinya Sambil jalan kayak gini Terus tiba-tiba dia nunjukin diri dari WC sebelah Sambil ngeluarin suara kentut Ngeri banget Ternyata itu monster tai guys Monster itu terus menerus ke door pintu Sampai akhirnya pintunya tuh didobrak Dan gak nyangka banget Tiba-tiba pantat pria ini dikendalikan oleh monster itu Sampai akhirnya pria ini jadi mayat Karena diseder monster eek Untuk dijadikan makanannya Semoga kita gak ngalamin kayak gitu ya guys Komen amin dan subscribe Udah puluhan tahun kakek ini jadi penarik becak Dan setiap harinya dia mangkal di pinggir jalan Ya walaupun becak dayungnya udah kalah sama bajai Tapi dia masih tetap melakoni profesinya Nah kebetulan saat itu ada seorang turis gembul yang minta dianterin ke Taj Mahal Yang ternyata berada di atas bukit Mau gak mau si kakek nganterin turis gembul itu kesana Dengan sekuat tenaga si kakek mendayung becaknya Perlahan dia naik ke atas Hingga akhirnya dia berhasil sampai di tujuan Dan gak disangka usahanya tuh cuma dihargai 300 perak aja guys Tapi si kakek tetap bersyukur Karena masih bisa dapet uang meskipun cuma recehan Nah pas si kakek dalam perjalanan pulang Tiba-tiba dia dapet rezeki lagi nih Tapi kali ini calon penumpangnya tuh Sekeluarga gembul semua Dan tujuan mereka sama juga guys Naik ke atas bukit menuju Taj Mahal Nah ya sayang kakek ya Coba komen aku sayang kakek Dan buktiin dengan subscribe Orang-orang ini mengikuti kompetisi Berpegangan tangan dan harus bertahan Gak boleh berpisah apapun yang terjadi Ketika kecipratan taik burung gak boleh dibersihkan Dan tiba-tiba panas dan dingin menyerang Mereka masih bertahan Sampai ada satu yang hampir menyerah Setelah diyakinkan akhirnya mereka kembali bersatu Dan saling menguatkan Tapi sesaat kemudian angin kencang datang Di saat itulah mereka diuji Siapa yang bakal terlepas dari pegangan Segera mereka berpegangan tangan dengan kuat Walaupun sebenarnya sia-sia Tapi mereka harus berpegang teguh Dan ternyata mereka genteng yang diuji kekuatannya By the way yang pengen masuk surga Komen amin dan subscribe Seekor lalat bertelur di daging ayam Yang kemudian diolah jadi nugget Dan dimakan oleh cewek ini guys Dan gak lama kemudian Wajah cewek ini muncul bentol-bentol Kelihatan kondisinya tuh gak sehat Karena kondisinya yang kayak gitu Anak di sebelahnya malah ngeledek Bahkan sampai narik rambutnya Dan gak nyangka banget kulit kepalanya malah terlepas Cewek ini kemudian berbalik Dan mulai menyerang anak tadi Di sisi lain temen anak tadi tuh mau nyerang balik Waktu dideketin dia malah dicakar Dan anak ini mulai mencakar satu persatu orang di lapangan Sampai semua orang di lapangan terinfeksi Dan langsung berubah jadi zombie Karena dapet laporan dari lapangan Kepala sekolah turun tangan Ngedapin mereka Tapi gak disangka dia malah jadi santapan Anak-anak zombie Nah jangan sampai kita ketemu zombie ya guys Komen amin dan subscribe